Pemasangan kontaktor atau listrik 3-fas untuk kompresor yang 200-3. Ini kompresor yang terbaru dari Multi Pro dengan penggerak motor Multi Pro yang 3-fas atau 3-fas 3 HP 2,2 kW. Dengan ampere 4,5 dan RPMnya 2.850 liter per menit. Bagaimana pemasangan kontaktornya atau sumber listriknya supaya kompresor yang 2 HP 2-fas ini atau 380 ini bisa berfungsi dengan baik. Yang pertama, saya akan jelaskan untuk sambungan-sambungan dari kontaktornya. Yang bagian bawah, disini adalah untuk yang ke motor. Ini bagian yang ke motor. Disini ada RST, karena 3-fas. Ini RST, dilengkapi dengan overload disini. Ini ada overload yang akan memutus listrik yang ke oil kontaktor. Sedangkan yang bagian atas, disini L1, L2, L3, itu untuk pemasangan listrik. Ini listrik 380 dari PLN disini. Ini L1, L2, dan L3. Ini adalah listrik 3-fas yang langsung dari PLN atau langsung dari listrik rumah. Atau listrik yang dari pabrik ya. 3-fas, 380 volt tanpa ada netral ya. Tanpa ada netral, jadi ketiga-tiganya semuanya adalah fase ya. Jadi L1, L2, dan L3 di bagian atas ini. Sedangkan kabel yang warna merah 2 ini, ini adalah untuk tegangan yang ke coil dari kontaktor ini ya. Atau coilnya yang diputus dengan suite ini, suite manual. Sebagai cara untuk mematikan secara manual dalam kondisi tertentu. Atau kondisi darurat. Terus diputus lagi sama namanya pressure suite ya. Atau untuk otomatis kompresor. Ini kabelnya. Ada disini. Mengambil L1, dan masuk ke coil kontaktor yang ada di bagian bawah ya. Yang ini. Yang warna merah ini. Yang akan diputus sama pressure suite disini. Sebagai otomatis kompresor ketika tekanannya sudah sampai 8 bar ya. Jadi ketika sampai 8 bar, pressure suite cut off. Dan tegangan yang ke coil kontaktor yang disini menjadi mati ya. Dan kontaktor tidak berfungsi atau tidak menghisap ya. Kontaktor ini kapasitasnya 2,2 kW. Atau sekitar 3 HP ya. Jadi kontaktor untuk 3 HP. Elektrik penggerak untuk kompresor yang 2 HP. Di sini kompresornya tipenya PBC 200-3. Dengan kapasitas pressure-nya 10 bar ya. Ternyata disini pressure-nya 10 bar. 145 PSI. Power 3 HP. Atau 3,2 kW ya. Jadi kompresor ini tekanan untuk bar-nya kurang lebih sekitar 10 bar ya. 10 bar. Jadi disini bisa dilihat tekanannya itu bisa sampai 10 bar disini. Dan pressure suite ini maksimal sampai 10 bar. Oke, itu penyambungan kontaktor untuk kompresor yang 2 HP. 3 fast atau 380 volt ya. 380 volt. Disini motornya 3 HP. Nah bagaimana untuk pengisian dari kompresor ini. Nanti kita cek atau kita tes. Pengisian dari kompresor yang 3 HP. Atau kompresor yang 2 HP. Dengan motor 2,2 kW ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Untuk penyambungan kontaktor yang. Kompresor 3 HP. Eh, 2 HP, 3 fast. Sampai jumpa. 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 Pemasangan kontaktor atau listrik 3-fas Untuk kompresor yang 200-3 Ini kompresor yang terbaru dari Multi Pro Dengan penggerak motor Multi Pro Yang 3-fas Atau 3-fas 3 HP 2,2 kW Dengan ampere 4,5 Dan RPMnya 2850 liter per menit Bagaimana pemasangan kontaktornya atau sumber listriknya Supaya kompresor yang 2 HP 2-fas ini Atau 380 ini Bisa berfungsi dengan baik Yang pertama Saya akan jelaskan untuk sambungan-sambungan dari kontaktornya Yang bagian bawah Disini Adalah untuk yang ke motor Ini bagian yang ke motor Disini Ada RST Karena 3 pas Ini RST Dilengkapi dengan overload Disini Ini ada overload Yang akan memutus Listrik yang ke oil kontaktor Sedangkan yang bagian atas Disini L1, L2, L3 Itu untuk pemasangan listrik Ini listrik 380 dari PLN Disini Ini L1 L2 dan L3 Ini adalah listrik 3 pas Yang langsung dari PLN Atau langsung dari listrik rumah Atau listrik yang dari pabrik 3 pas 380 volt Tanpa ada netral Tanpa ada netral Jadi Ketiga-tiganya Semuanya adalah fase Jadi L1 L2 Dan L3 Di bagian atas sini Sedangkan kabel yang warna merah 2 ini Ini adalah untuk Tegangan Yang ke coil dari kontaktor ini Atau coilnya Yang diputus Dengan suite Ini suite manual Sebagai Cara untuk mematikan secara manual Dalam kondisi Tertentu Atau kondisi darurat Terus diputus lagi Sama namanya Press suite Atau Untuk otomatis kompresor Ini Kabelnya Ada disini Mengambil Mengambil L1 Dan masuk ke Coil kontaktor Yang ada di Bagian bawah Yang ini Yang warna merah ini Yang akan diputus Sama pressure suite Disini Sebagai Otomatis kompresor Ketika Tekanannya Sudah sampai 8 bar Jadi ketika Sampai 8 bar Press suite Cut off Dan Tegangan Yang ke Coil kontaktor Yang disini Menjadi Mati Dan kontaktor Tidak berfungsi Atau tidak Menghisap Kontaktor ini Kapasitasnya 2,2 kW Atau Sekitar 3 HP Jadi kontaktor Untuk 3 HP Elektrik Penggerak Untuk Kompresor Yang 2 HP Disini Kompresornya Tipenya PBC 200 Min 3 Dengan Kapasitas Pressurnya 10 bar Ternyata Disini Pressurnya 10 bar 145 PSI Power 3 HP Atau 3,2 2,2 kW Jadi Kompresor ini Tekanan Untuk Bar Kurang lebih Sekitar 10 bar 10 bar Jadi disini Bisa dilihat Tekanannya Itu bisa Sampai 10 bar Disini Dan Pressure suite Ini Maksimal Sampai 10 bar Oke Itu Penyambungan Kontaktor Untuk Kompresor Yang 2 HP 3 Fast Atau 380 Volt 380 Volt Disini Motornya 3 HP Nah Bagaimana Untuk Pengisian Dari Kompresor Ini Nanti Kita Cek Atau Kita Tes Pengisian Dari Kompresor Yang 3 HP Atau Kompresor Yang 2 HP Dengan Motor 3 2,2 KW Oke Terima kasih Semoga Bermanfaat Untuk Penyambungan Kontaktor Yang Kompresor 3 HP Eh 2 HP 3 Fast 2 HP 3 datang 1 HP 5 Kay Kompresor Bar Kompresor 2 Be 2 2 2 Terima kasih.